Erick Thohir, Menteri BUMN resmi mengangkat Muhammad Iryawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, dan ditetapkan dalam SK 258 MBU 11 2024 dan SK 259 MBU 11 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan, Persero, PT Pertamina. Iwan Bule yang juga menjadi mantan Ketua Umum PSSI itu menggantikan posisi Simon Alessius Mantiri, yang kini menjabat Direktur Utama Pertamina. Selain itu Iwan Bule merupakan adalah Purnawirawan Perwira Tinggi Polri, dengan jabatan terakhir Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Kemudian pada April 2023, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian Direksi dan Komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili Menteri BUMN. Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada, ia ungkap Fajar dalam keterangan resmi, Senin 4 November. Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Adapun kepemimpinan Direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Pertamina dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nike Widjawati dan Ahmad Fikri Asegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nike dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir di Pungkas Fajar.